Hai ini herbal bekas atau sisa buangan berni sisa pembuangan bata-bata ringan bata ringan atau herbal ini adalah bekas-bekas yang tidak terpakai terus diambil dimanfaatkan dibuat kerajinan nanti seperti apa kerajinannya nanti saksikan terus videonya sampai selesai proses pembuatan asbak pakai potongan herbal herbal atau bata ringan ini masih bikin pola polanya yaitu buruk alat puluh lapan masih bikin pola alat-alatnya pun sederhana ini alat-alatnya ini alat-alatnya besok-besoknya kecil sekali ini besok yang udah udah karat udah karatan ini udah berkarat zaman mojo pahit dan enggak ada gagangnya pula terus pakai gergaji juga gergajinya juga kayak gini mulai pemahatan pembuatan bentuk-bentuk burung dan asbak ya asbak dengan variasi bentuk burung labet sedikit semen ini nanti buat pelapis bagian luar supaya teras dan terlihat lebih halus soalnya labetnya kalau kalau herbal atau bata ringan itu kan ada semacam pori-pori dengan ini semen nanti bisa dihaluskan ditutup pori-porinya kepalanya sudah mulai membentuk ada lem juga ini juga buat selain merekat juga nanti buat pengeras ini dopingnya bagian doping tukangnya dimulai pola lagi ini datang lagi personil satunya udah lumayan gak mirip dengan ini tinggal menghaluskan sambil memberi polesan warna pemulesan dengan semen biar terlihat halus dan tidak terlihat berpori ini alat untuk mencet pakai ini ya kuih bagi gabus untuk merokok dijajakan sebagai kuas kuas untuk mewarnai burung labet tipe apa kuih batman batman katanya tipe batman yang harganya paling mahal ceceknya warna paruhnya pink sampe dari di mana tabul tampil tipe tinggalkan ini, nanti untuk proses pembuatan asbak ini proses pembuatan asbaknya tadi dipotong terus dimulai dipahat pakainya tetap pisau karaton capek sudah agak jadi tinggal diberhalus dengan semen pemolesan dengan semen biar porinya porinya tertutup kawat dari bayung bekas nanti dibuat bahan kaki bagian kaki burung ini nanti tinggal menggabungkan antara burung dan bagian asbak seperti ini tapi nanti bagian kaki ini tetap dilapisi dengan dengan semen biar besinya tidak kelihatan dan kelihatan lebih rapi ini hasilnya sudah mulai terlihat burung lovebirdnya apa ini nanti yang sebak ini apa yang terlihat ini apa yang terlihat ini ini pesih kawat kawat kaku kawat payung ini ini kawat ini serba serba bekas kaki ini memanfaatkan barang bekas nah ini terlihat pakai kawat terus dilapisi kawat payung dilapisi apa ini semen dilapisi semen pengecatannya pun unik tidak pakai alat tidak pakai kuas skill diwal atau pakai apapun cuma pakai jari tangan kosong biar lebih mainstream hmm begitulah prosesnya ini yang sudah jadi ini variasi lovebird juga warna dominasi hitam putih yang ini kacar variasi kacar ini bentuknya asbak ini juga bisa dijadikan bahan ekonomi ini padahal ini dari helper bekas dari bataringan bekas dibikin asbak dengan variasi burung burung ternyata ini bisa dijadikan bahan babu duit ini hasil akhir dari pembuatan ini yang tipe seperti ini sudah dibuat dengan banyak tipe dengan banyak warna warna-warna burung lovebird ini yang warna unik warna beda lagi burung 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 muda bawahnya tetap asbak cuman warna lebih berani jika minat boleh tanya-tanya di kolom komen di bawah deskripsi hubungi kami amin